Pemerintah bersama komunitas pertanian berkomitmen untuk mengembangkan peran UMKM pertanian melalui pesantren dengan mengganding beberapa kementerian serta perkumpulan insantani dan nelayan Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengembangan UMKM produk pertanian. Komitmen pemerintah mendorong pengembangan UMKM produk pertanian secara mandiri mulai membedik peran pesantren sebagai basis pengembangan pangan ke depan. Bekerjasama dengan perkumpulan insantani dan nelayan Indonesia atau INTANI, pengembangan seribu hektare lahan pertanian di ujung genteng Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diharapkan mampu mendukung pengembangan usaha pertanian di pedesaan secara terintegrasi. Direktur Diniah dan Pesantren Kementerian Agama, Wariono, turut mengapresiasi korporasi petani INTANI melibatkan pesantren sebagai salah satu hub dan penggerak pertanian di masyarakat. Saya tahu persis, kia-kia itu kalau sore setelah asar, itu sebagian pesawat. Dan kia itu menghidupi diri dan santrinya, tidak berharap dari negara, dari orang lain. Makanya ini menjadi kekuatan baru di tengah tumbuhnya pesantren yang sangat pesat, kemudian juga ada modernisasi di pesantren, sehingga ini dengan Kementerian Pertanian, misalnya Kementerian Perindustrian, kita bisa berkolaborasi untuk mengembangkan kembali kejayaan pesantren dalam bidang-bidang yang ditekuni oleh masyarakat. Korporasi petani budidaya padi ini menggandeng gabungan kelompok tani dan para pelaku industri pertanian, mulai dari sarana produksi pertanian, permodalan, pendampingan, produksi pasca panen, teknologi hingga pembelian hasil produksi. Kita gandeng pesantren, kita harapkan pesantren menjadi halal, menjadi center atau hub ekosistem korporasi petani. Jadi pesantren menjadi hub, sehingga permasalahan-permasalahan masyarakat, termasuk masyarakat pertani bisa diselesaikan dengan pesantren. Kemudian dengan dikorporasikan, disini ada seribu hektare, Ceracap ini, Jujung Genteng ya, ini kita berharap betul-betul bisa meningkatkan pendapatan petani dan juga bisa berkontribusi dalam membangun ketahanan nasional. Program korporasi petani diharapkan dapat menjadikan produksi efisien, serta kualitas dan kuantitas hasil pertanian menjadi lebih baik, serta menunjang peningkatan sumber daya manusia. Dari Jawa Barat, Rarjo Patmo, ADX Channel.